Warga Kapelingen PGRI belakang PU meminta pemerintah Kota Pagar Alam menanggulangi banjir yang kerap terjadi pasca hujan. Tingginya curah hujan membuat warga resah karena kampungnya rawan banjir akibat mengendapnya air hujan. Ismi, salah seorang warga mengatakan, hujan yang melanda dua hari lalu sekitar empat jam, namun air sudah melewati siring yang berada di depan rumahnya hingga masuk ke rumah. Banjir sudah lima kali terjadi, sehingga warga berharap pemerintah Kota Pagar Alam memberikan solusi agar kawasan pemukiman mereka tidak lagi terjadi banjir. Banjirnya terlalu besar Pak, airnya meluap, melebihi batas siring. Waktu itu hujannya berapa lama Pak? Sekitar pokoknya dari jam 1 sampai jam 5, jam 5 Pak, sore. Sudah sering nggak banjir kayak gini, Pak? Sering, sudah lima kali Pak. Sementara itu lurah kelurahan Pagar Alam Ari Iranda mengatakan, sebagai langkah awal pemerintah kota melakukan pembersihan siring di sekitar lokasi banjir agar debit air yang masuk bisa berjalan lancar. Kalau hujan deras selalu banjir di sini, penyebabnya debit air yang terlalu tinggi, tidak tertampung siring kecil. Terus Pak, untuk menanggulanginya gimana Pak? Menanggulanginya mungkin siringnya dibesarkan lagi ini. Selain itu Pak? Selain itu sampah dari atas, menumpuh. Pemerintah kota Pagar Alam menghimbau kepada masyarakat agar menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di kawasan ini. Tomi Aditobari, TVR Sumatera Selatan melaporkan.